Sementara itu, sebanyak 15 ternak sapi dan kambing di dua desa yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta yang sakit dan mati dipastikan akibat bakteri antraks. Hal tersebut diketahui, Usai Balai Besar Veteriner Yogyakarta melakukan uji sampel dari dua lokasi kandang ternak tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, Endra Wijaya. Usai pihaknya memeriksa sampel dari dua lokasi tersebut. Dari 15 ekor ternak, 11 diantaranya merupakan hewan ternak sapi dan 4 lainnya merupakan hewan ternak kambing. Kemudian selain mengambil sampel, BB Vetwates bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul juga telah melakukan upaya pengendalian penyebaran antraks. Dengan melakukan vaksinasi hewan ternak di dua lokasi ditemukannya kasus antraks tersebut. Dan selanjutnya, ternak-ternak seperti sapi dan kambing yang berada di zona penyebaran antraks juga dilarang dijual ke luar wilayah untuk sementara waktu. Nah, sebenarnya pada hewan ini, kalaupun tidak terkenal dan cepat-cepat tertangani, insya Allah tidak disebutkan. Tapi langkah penanganan yang paling tepat memang diobati, di lokasi kasus, dan dilakukan vaksinasi di sekilingnya. Hewan total rematan itu ada 6, 8, 5, 11 sapi dan 4.